Ketidaknyamanan yang dirasakan pada wajah kulit sehabis usai berlibur, membuat artis cantik Nikita Mirzani melakukan perawatan di sebuah pusat kecantikan di Jakarta. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk kita ikuti. Nikita lagi di salah satu tempat kecantikan, karena kemarin kan habis dari liburan, terus baru pulang, terus kulit agak kusam, karena berjemur terus gitu kan. Sekarang mau dirawat lagi, biar kembali, apa ya, bersinar cek lah bersinar, biar dikembangin celong kayak gitu. Yuk kita masuk. Masuk deh dokter. Meree. Nah, udah bergerak. Aku mau konsultasi dulu, aku kan kemarin habis liburan, panas banget. Terus kulit aku, sama kulit muka, sama kulit badan tuh kan agak sedikit kusam, agak kena senang makan. Nah, bagusnya kalau aku perawatan tuh, pake apa ya? Nah, kita di sini untuk badan ya. Kita di sini memang ada perawatan yang namanya infus vitamin. Itu memang infus untuk terapi mencerahkan kulit, supaya kulit lebih lembut, lebih ceram, dan menghalaskan kulit. Setelah berkonsultasi dengan dokter Dewita, Niki pun langsung memulai perawatan, dan sebelumnya sambil berbincang-bincang, wajah Niki dibersihkan. Mas gitu kulitnya, enggak kan ya? Nah, ini keuntungannya Diamond Peel. Jadi, Diamond Peel itu enggak bikin merah, enggak kayak chemical peel, dan enggak bikin ngelupas. Karena sel kulit matinya sudah kita angkat pakai mesin ini. Emang lebih bagus yang ngelupas atau yang enggak ngelupas? Kalau misalkan untuk kasus seperti sekarang, yang habis dari liburan, panas-panas, sebaiknya di Diamond Peel. Setelah selesai, tahap peeling pun dimulai. Wah, seperti membersihkan debu dengan vakum cleaner ya, pemirsa. Jadi, sensasinya kayak di vakum. Dan kalau basahnya itu serumnya. Dan akhirnya, Niki pun merasakan sensasi kehalusan kulit di wajahnya. Alas banget. Kamu makan ya, Tami. Wah, cepet ya. Aku yang ini berapa minggu sekali? Ya, hasilnya benar-benar kerehatan bagus banget. Nah, biasanya dilakukan paling cepat ya. Tiga minggu sekali. Jadi, nanti tiga minggu lagi aku balik lagi? Iya, karena kita ikutin. Pertumbuhan kulit. Jadi, kalau kulitnya udah tumbuh, ya kalau bukan set kulit matinya kan banyak ini. Tiga minggu. Maksimalnya satu bulan. Setelah Diamond Peel selesai, maka lengani kita disuntik untuk dilakukan infus pemutih. Ini nggak sakit lho dokter, nyuntiknya keren lho. Iya. Bener. Nggak berasa, nggak berasa apa apa. Jadi, infus whitening ini terlalu mencerahkan kulit. Dengan memberikan larutan berbagai larutannya, antioksidan dan asam amino. Sambil menunggu infus habis, wajah Niki diberi masker agar lebih cerah berseri. Masker ya. Masker untuk mencerahkan. Ini kan ada masker. Tama di 20 menit. 20 menit. Jadi, pas ini selesai, itu juga selesai. Udah bulan sekali, kalau-ah. Bulan sekali baru rati laser lagi. Dan akhirnya, Nikita harus berterima kasih pada dokter Dewita yang telah membuat wajahnya kembali terlihat segar. Aduh, enak banget. Segar banget di badan, di muka. Apalagi, jadi muka tuh bener-bener fresh. Fresh banget, terus berasa banget dinginnya sampai sekarang. Sain banget ya. Oke, dokter. Terima kasih. Gingin komitmen dulu, nanti sampai di rumah bukti kami ya. Ditunggu selanjutnya. Thank you. Terima kasih.